Sudah 3 tahun Arumi Basin dampingi suami Emil Elistian Rodardak yang menjabat Bupati Kabupaten Trenggale. Arumi akan berganti status menjadi istri wakil gubernur Jawa Timur karena sang suami akan menjabat sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Kovifa Indar Parawansa yang menjadi gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Arumi akan berganti status menjadi istri wakil gubernur Jawa Timur karena sang suami akan menjabat sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Kovifa Indar Parawansa yang menjadi gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Banyak kesan-kesan yang tertanam di hati Arumi selama berada di Kabupaten Trenggalek. Berikut wawancara dengan Arumi Basin tentang kesan-kesannya terhadap Kabupaten Trenggalek. Tetap banyak pertanyaan-tanya di Trenggalek seperti yang aku pernah bilang gini, saya dengan Mas Emil kurang lebih 95 tahun di nikah, sayang. Kemudian Mas Emil mengandalkan ini, serta dengan keluarga di Trenggalek selama 3 tahun. Berarti setelah mempernikatan lebih banyak saya ada di Trenggaleknya. Jadi dalam membangun rumah tangga, esensi-esensi utamanya dengan yang paling kerasa untuk saya adalah bujaya yang sangat berbeda. Dari di Jakarta kemudian di Trenggalek itu tertanam betul bagi saya dan keluarga. Dan utamanya bagi anak-anak-anak saya, istilahnya ketika pertama kali kesini, Anakku yang paling besar itu masih belum sadar apa-apa, masih setahunan, masih berhabis satu tahun. Anakku yang kedua, bayinya itu dari mulai bayi, jadi tentu Trenggalek dengan seluruh budayanya, dengan seluruh lakaman khasnya, itu memberikan fondasi yang mengandalkan aku dan saya sendiri. Apa yang paling dikangani nanti aku dari Trenggalek? Nah, kalau misalnya di Trenggalek mau ke pantai gampang, ya kan? Mau ke gunung gampang. Dan saya ingat banget zaman dulu pengalaman saya kalau di Jakarta, mau lipuran kan kita masih biasanya nyari, misalnya saya suka pantai, masih nyari suasana-suasana pantai. Saya berasa banget mau lipuran aja, modalnya tinggi banget ya kan? Piket usawat, vila, dan lain sebagainya. Tapi di Trenggalek saya nggak berasa bahwa selama tiga tahun ini saya sebetulnya menikmati lipuran, dan menikmati penghidupan yang diidam-idamkan oleh orang-orang kota. Jadi pasti itu menjadi salah satu yang dikatakan, dan kemudian makanannya, orang-orangnya. Walaupun saya dari Jakarta pindah ke Trenggalek, ada shock culture juga ya. Maksudnya ada adonasi kebudayaan yang tersebut. Kemudian baru saya kurang lebih, pulang balik Surabaya, ternyata kulturnya beda lagi. Di Trenggalek biasanya halus, di Surabaya biasanya agak keras. Itu pasti akan ada adonasi, cuman buat saya senang sih karena punya pengalaman banyak.